Intro Dalam upacara pernikahan di Bali ada banyak rentetan yang harus dilaksanakan Yaitu pertama menentukan hari baik Warga yang akan melakukan upacara pernikahan ini memilih hari baik dengan kalender Hindu Hari baik dipilih mulai dari calon mempelai laki-laki datang untuk nyedek atau memberitahukan Hari melangsungkan pernikahan sesuai hari yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga Pemilihan hari baik diyakini akan mempengaruhi kelancaran melakukan upacara tersebut Dan juga kehidupan mereka sebagai suami istri saat berumah tangga nantinya Nah yang kedua kawan-kawan namanya upacara ngekep Upacara ini melambangkan transformasi mempelai perempuan dari remaja Menjadi seorang istri yang setia terhadap suaminya Upacara ini juga ditujukan untuk memohon restu kepada Tuhan Agar merestui kedua belah Mempelai dalam ikatan suami istri dan di masa depan nanti Dan diberikan keturunan yang baik Yang ketiga penjemputan calon mempelai perempuan Seperti tradisi upacara pernikahan adat yang biasa dan lajim dilakukan di kediaman keluarga laki-laki Sehingga pihak keluarga mempelai laki-laki menjemput calon dari mempelai calon perempuan Saat penjemputan calon mempelai perempuan sudah siap dengan menggunakan pakaian adat Bali Disilumiti kain kuning tipis dari ujung rambut sampai ujung kaki Kain tersebut dikenakan mengandung filosofi Kalau calon mempelai ini sudah siap untuk meninggalkan masa lajangnya Mengubur masa lalunya untuk proses menyongsong kehidupan baru Yaitu kehidupan berumah tangga Upacara yang keempat adalah upacara mungkah lawang Mungkah lawang artinya membuka pintu Upacara ini bertujuan untuk menjemput mempelai perempuan yang berada di kamarnya Dalam upacara ini utusan laki-laki akan mengetuk pintu kamar mempelai perempuan Sebanyak tiga kali dengan diiringi musik khas Bali yang bermakna Bahwa mempelai laki-laki telah datang dan siap menjemput mempelai perempuannya Kita lanjut dengan upacara yang kelima Upacara ini bertujuan untuk menyambut kedatangan kedua belah mempelai Terutama mempelai perempuan Setelah itu pengantin perempuan dapat masuk ke dalam kamar yang telah disediakan Dan akan disusul oleh ibu dari mempelai laki-laki Di dalam kamar mempelai perempuan Ibu dari mempelai laki-laki akan meminta mempelai perempuan Untuk melepas kain kuning yang dia kenakan Dan akan ditukar dengan kepingan uang Nah setelah itu kita beranjak ke upacara ke enam Yaitu Madengendengen Upacara ini bertujuan untuk menyucikan kedua belah pihak Dari hal-hal negatif yang ada di dalam diri mereka Dalam upacara adat pernikahan di Bali Proses ini akan dipimpin oleh pemimpin agama Seperti pendeta ataupun pemangku adat Sesuai dengan adat dan budaya masing-masing daerah Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri Dari kedua mempelai disertai dengan sejumlah prosesi Contohnya seperti menyentuhkan kaki pada kala sepetan Jual beli antara pempelai perempuan dan laki-laki Menusuk tikah dadakan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki Sebagai simbol kekuatan lingga dan yoni Dan terakhir memutuskan benang yang terentang pada batang pohon dadap Yang menganalogikan kedua mempelai siap memasuki dunia baru Dengan kehidupan berkeluarga Dan seperti yang saya lakukan di video ini Sekarang kita sudah berada di langkah upacara ketujuh Yaitu upacara mewidi widana Tahapan yang paling penting dalam pernikahan adat Bali adalah mewidi widana Upacara ini adalah upacara penyempurnaan proses pembersihan diri Dari kedua belah pihak Dalam upacara ini mempelai laki-laki dan perempuan Mengenakan pakaian kebesaran Upacara ini juga bertujuan untuk meminta restu dari Tuhan Yang Maha Esa Agar acara pernikahan diberkahi Dan juga kehidupan bersuami istri juga akan direstui Upacara yang terakhir kawan-kawan Upacara mejamuan ngabet dipat bantal Setelah beberapa hari mengikuti sang suami Kemudian seluruh keluarga suami mengantar istri untuk kembali ke rumah mereka Dan memohon restu kepada keluarga mempelai perempuan Karena anak mereka telah menjadi bagian dari keluarga besar sang laki-laki Upacara ini dinamakan mejamuan ngabet dipat bantal Nah di bagian ini saya tidak bisa lakukan Karena perbedaan jarak dan waktu yang sangat jauh dan panjang Jadi kita lakukan perwakilan saja untuk kolet Sebagai orang tuanya Dan perwakilan dari keluarga saya sebagai orang tua kolet Kawan-kawan Begitulah prosesi pernikahan adat Bali yang bisa kalian ketahui Dengan kebudayaan Indonesia yang beragam Banyak hal-hal istimewa yang memiliki makna mendalam Dalam tiap prosesi penikahannya Penting mengetahui keberagaman budaya yang kita miliki Akan memperkaya wawasan kita tentang warisan budaya Yang kekayaan budaya negara kita sendiri Nah sekarang girian kalian untuk berbagi Silahkan komen di kolom komentar di bawah Kita berbagi apa kekayaan budaya kita di Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!